bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini bagaimana kabarnya bapak-bapak dan ibu-ibu alhamdulillah sehat ini ibu meri tumben sudah ada di rumah biasanya ada di jalan mobil di jalan alhamdulillah tetap jaga keselamatan juga ya bu ketika menyetir ini bu meri ini setiap belajar selalu dalam mobil sambil menyetir dan yang lagi sakit mudah-mudahan juga diberi kesehatan diberi kesehatan supaya untuk belajar juga enak supaya lebih mudah seperti itu tadi saya mau menanggapi pembicaraan antara Pak Agus dan Bu Titi ketika kita belajar memang kadang-kadang kita merasa misalnya kurang paham ya kurang paham itu jangan berkecil hati karena gini kan ketika kita belajar ilmu syari itu kan keutamaannya tuh banyak banget ya keutamannya tuh banyak banget bahkan ada seorang ulama yang bilang lebih dari 100 keutamaan nah salah satunya ya salah satunya itu kan lebih dari 100 ya keutamaan salah satunya ketika kita belajar ilmu syari seperti ini ya insya Allah ya kita didoalkan sama malaikat dan seluruh makhluk baik yang berada di langit, eh langit di udara di darat di dalam tanah dan di seluruh perairan nah jadi ketika kita merasa belum paham kan otomatis kita jadi lebih banyak belajar ya ya ketika kita belum paham kan kita jadi lebih banyak belajar kita lebih banyak didoain kan ya jadinya ya itu baru keutamannya itu baru satu itu gitu kan yang saya sebutkan masih banyak lagi gitu kan jadi ketika kita belum paham ya tidak berkecil hati dan tetap semangat ya insya Allah itu nanti dimudahkan kepada Allah ya sekaligus juga kita berdoa ya kepada Allah agar dimudahkan ya Allah itu kan maha pengurah, maha penyayang kan ada Allah itu mengizinkan dan meridoi ya perbuatan yang tidak disukai sama Allah aja diizinkan sama Allah ya ini kita, ini kan kita belajar ilmu sari belajar ilmu Allah ya insya Allah dipermudah oleh Allah tapi yang namanya gangguan itu pasti banyak ya pasti banyak karena gini semakin kita mendekatkan diri sama Allah seperti kayak pohon kan ya semakin di atas anginnya semakin kenceng ya nah gangguannya semakin banyak nah disinilah ketika kita belajar bersama-sama itu kita saling memuatkan saling memberikan semangat ya saling memberikan semangat gitu ya ini kita mulai slide-nya kita masuk sekarang hari ini pertemuan pekan keempat ya kita sudah tahu bahwa sekejap itu adalah metode yang mudah dan cepat untuk menerjemahkan dan memahami makna Al-Quran mungkin yang baru pertama kali belajar seperti ini mungkin merasakan kesulitan ya memang yang namanya awal-awal belajar itu pastinya kita merasakan kesulitan sama seperti kita waktu kecil belum bisa jalan belajar jalan jatuh-jatuhkan pasti juga sulit tapi setelah kita sudah bisa jalan kita bisa berlari gitu ya nah sama seperti kita SD waktu itu belajar baca aja A, B, C gitu kayaknya susah banget ya satu tambah satu susah banget tapi ketika kita terus belajar ya itu menjadi mudah ya tetapi memang dari sekian metode yang pernah saya ikuti ini adalah metode yang paling mudah yang paling mudah bagi orang-orang yang belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya ya nah tujuan sekejap ini membantu kaum muslimin yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab ya karena bukan orang Arab juga tidak pernah sekolah tidak pernah belajar bahasa Arab untuk apa? ketika ketika kita membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran kita lebih mudah dan lebih cepat memahaminya sekarang kan bapak-bapak dan ibu-ibu lagi mencoba menghapalkan kertas ajaib satu ya tarolah mungkin belum ada yang hafal sampai 15 tapi setidaknya yang sampai 6 itu kita hafal sekarang kalau kita melihat atau membaca Al-Quran kata-kata itu kira-kira secara auto menerjemahkan gak? iya iya otomatis betul ya nah Pak Joko dulu waktu belajar syaraf sama saya auto menerjemahkan gak kalau melihat kata misalnya seperti an-am-ta enggak juga enggak kan nah berarti berarti ya itu Pak Joko waktu itu berbulan-bulan belajar sama saya tidak otomatis gitu kan padahal jauh lebih sulit ya Pak ya materinya ya nah ketika sekarang belajar ini baru ini baru pertemuan keempat ya baru pertemuan keempat saja sudah secara auto ketika kita melihat kata-kata fi oh ini artinya di dalam min dari walaupun kita menggunakan Al-Quran-nya bukan Al-Quran sekejap karena kalau Al-Quran sekejap memang warnanya sesuai dengan warna yang ada kita pelajari ya disini yang punya Al-Quran sekejap ini tentunya ada bukus ya bu Mary saya gitu ya yang memang berbeda sama Pak Ajat Pak Ajat karena kemarin itu datang ke Indonesia ya itu sudah membeli Al-Quran sekejap nah kalau Bapak-Bapak sama Ibu-Ibu nanti mau membeli Al-Quran sekejap nanti aja pas kita mau di level 2 jadi sekarang di level 1 fokusnya fokus yang di buku warna merah just 1 ya sebelum kita mulai seperti biasa kita berdoa kepada Allah agar kita faham Al-Quran faham Al-Quran robbi zidni ilman warzukni paham robbi zidni ilman warzukni paham robbi zidni ilman warzukni paham sekarang boleh ya mic-nya dibuka semua walaupun kameranya gak dibuka gak apa-apa kita tagline-nya semangat ya di pagi-pagi siap faham Al-Quran udah insyaallah mantap ya pagi-pagi harus semangat ya oh iya disini ada Bu Sri Mulyati juga ya yang sudah lanjut ke level 2 dan ada teman saya Bu Yeni Bakri ini sudah punya Al-Quran-nya sekejap ya nah Bu Yeni Bakri ini sebenarnya itu ini apa namanya sudah paham di level 1 cuma masih belum pede masih mau mulang padahal udah pinter itu Bu Yeni ya nah disini ada tiga alasan mudah ya kenapa kita paham Al-Quran ya kita mudah memahami Al-Quran yang pertama Allah telah menjamin kemudahannya ya Allah telah menjamin kemudahannya bahwa Al-Quran itu sungguh Allah telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran ya dan maka adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran tersebut ya kalau misalnya di terjemahan pelajaran itu bisa menjadi peringatan ya ya syarna itu artinya kami memudahkan kami telah memudahkan kalau misalnya kita lagi belajar ada kesulitan ingat-ingat bahwa Allah telah memudahkan untuk kita memahami Al-Quran nah ini musafnya sekejap kalau yang warnanya hijau kayak gini yang ukurannya A5 ya yang kecil ya sedangkan yang kita pakai sekarang ya bukunya yang warna merah dan yang warna hitam buku ini dipakainya gak hanya di level 1 ya level itu adalah grade bukan grade karena dia faham atau enggak tapi nanti setelah ikut ujian setelah lulus nanti baru kita lanjut ke pelajaran ya nah ini sampai nanti level 5 pun kita menggunakan buku yang warna merah dan hitam ini jadi yang sudah bapak-bapak dan ibu-ibu miliki buku ini nanti dipakai misalnya nanti di level 3 level 4 gak mau lanjut tapi kita mau menerjemahkan sendiri ya tinggal pakai buku yang ini aja ya kita bisa menerjemahkan sendiri seperti Pak Ajab ada di Amerika ya itu juga bisa menerjemahkan sendiri nah ini ukurannya sekejap ya kita ingat ada warna apa hijau hijau merah merah hitam hitam kalau hijau apa artinya Indonesia Indonesia jadi ketika kita menemukan kata-kata berwarna hijau artinya sama seperti bahasa Indonesia kalau yang warna merah apa tuh banyak banyak sekali banyak 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 itu ya